kalau ada orang salah tarulah melakukan bid'ah namun bid'ah tersebut bukan bid'ah akidah hanya bid'ah amaliyah contohnya maka antum tidak bisa mengatakan dia dari 72 golongan contoh sederhana banyak saudara-saudara kita terjurumus dalam praktek tahlilan tahlilan itu menurut masjab syafi'i, hukumnya adalah makruh dan bid'ah ini dalam buku Imam Nawawi makanya saya sering tantang, datangkan ulamak syafi'iyah satu saja yang mengatakan tahlilan hukumnya sunnah, datangkan tidak ada yang akan dapatkan seluruh ulamak syafi'iyah dalam buku-buku fikir mereka mengatakan tahlilan itu hukumnya apa? bid'ah dan makruh sampai perkataan dari ulamak syafi'iyah orang Indonesia yang bernama Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya Sabilul Muhtadin dalam kitabnya Sabilul Muhtadin saya bacakan ya halaman 503 Sabilul Muhtadin ini Muhammad Arsyad Al-Banjari ulamak besar yang kemudian apa terkenal di Banjar Masin sampai sekarang punya masjid ada nama masjid namanya Masjid Sabilul Muhtadin dia punya buku kitab fikir dia berkata sunat bagi isi kampung yang kematian dan seluruh keluarga segalipun jauh membawa makanan untuk keluarga yang kematian untuk makanan mereka pada siang hari dan malamnya atau untuk selama mereka masih dalam keadaan bersedih hendaklah mereka selalu makan untuk menjaga keadaan kesihatannya dia jelaskan sunahnya kayak apa sunahnya kasih makanan sama mereka bukan mereka bikin makanan sunahnya keluarga jauh pun membantu mereka jadi karena mereka dalam kondisi susah diberi hiburan dengan berikan makanan mungkin diberikan bantuan uang karena mereka terkena musibah orang terkena musibah kita hibur dengan beri apa? makanan bukan sebaliknya mereka kerepotan kemudian beliau berkata makruh lagi bid'ah bagi yang kematian membuat makanan untuk dimakan oleh orang banyak baik sebelum mahupun sesudah mengubur seperti yang kebiasaan dikerjakan oleh masyarakat ini ulama syafia ini orang Indonesia dia bilang mengatakan seperti kebiasaan yang dilakukan oleh apa? masyarakat jadi maksud saya ya perkara ini perkara yang makruf dalam madhab syafi'iyah bahwasannya membuat acara makan-makan setelah kematian hukumnya apa? bid'ah makruh kalau ada orang terjerumus dalam hal tersebut melakukan hal tersebut apakah kita fonis dia sebagai ahlul bid'ah? jawabannya tidak dia kalau cuma gara-gara kesalahan ini tidak bisa kita keluarkan dia dari firqoh najiyah faham? karena ini bukan masalah akhidah bukan masalah usuludin bukan masalah kaedah kuliah tapi dia salah dalam satu perkara perkara fikir misalnya karena ini bid'ah amaliyah faham? faham atau tidak? maka jangan suka mudah-mudah menyesatkan apa? orang ya hantum bilang salah salah tidak jadi masalah itu hak kita murah-mudah menyesatkan mrwb Terima kasih.